Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi lubuk linggau lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. PLN pun terus berupaya agar aliran listrik ke pelanggan bisa segera kembali normal. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi lubuk linggau lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Selain di tiga provinsi itu, gangguan listrik juga dialami pelanggan PLN di wilayah Lampung, Bengkabelitung, hingga Aceh. Menurut pihak PLN, saat ini aliran listrik di sejumlah provinsi telah kembali normal. Sejauh ini, 80 persen dari total wilayah terdampak mulai kembali pulih dan teraliri listrik. 20 persen sisanya atau sekitar 1 juta pelanggan masih mengalami pemadaman listrik total akibat peristiwa ini. PLN terus melakukan upaya penstabilan dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ini ada pergangguan di sistem transmisi 275 kV antara lubuk linggau lahat. Dan saat ini, untuk petugas kita masih mendalami, pengalaman telah menajunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pastikan. Untuk penyebabnya belum dikatakan ibaratnya sampai sekarang? Untuk saat ini, kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya. Supaya sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, Puntulu, ini terutama bisa pulih 100 persen. Meski telah kembali normal di sebagian wilayah, namun warga masih sering merasakan adanya tegangan listrik yang naik turun. Sebelumnya diberitakan, tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, mengalami pemadaman listrik total pada selasa pagi hingga malam hari. Akibat peristiwa ini, aktivitas perekonomian, lalu lintas, perkantoran, dan pelayanan publik lumpuh. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang.